Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab disanalah rumahnya. Ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abiyah menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar labah, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpulah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk pemerintah kami. Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdo'alah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya sepersepuluh dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu kehadapan Tuhan di Misbah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu. Beginilah firman Tuhan ala Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir. Dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak alamu yang menyelamatkan kamu. Dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan. Menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Seorang demi seorang. Maka didapati Saul Binkis. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul. Bukankah aku seorang suku Benyamin. Suku yang terkecil di Israel. Bukankah kaumku yang paling hina. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya. Ternyata ia dari bahu ke atas. Lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu. Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu. Sebab tidak ada seorang punya sama seperti dia. Di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu. Demikian. Hidup berdaya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Sambil berkata. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan. Menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibeah. Dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa. Yang hatinya telah digerakkan Allah.